Di sebelah saya adalah seorang komedian berusia 32 tahun dengan pengeluaran 143.150.000 sebulan untuk hidup di Jakarta. Di video kali ini, dia akan bercerita soal pengeluarannya sebulan untuk hidup di Jakarta. Kami akan bedah mulai dari pengeluaran rutin, uang belanja 2,5 juta, listrik 2 juta, kita masuk ke makanan ikan 2,5 juta, sampai ke pengeluaran yang angkanya cukup bikin kaget. Uangnya paling gede nih, 70 juta. Nggak lupa juga untuk ngajarin Babe Investasi, biar uangnya nggak habis dengan percuma. Soalnya di yang lo kasih ke gue, lo nggak ada komponen investasi. Memang nggak ada, nabung doang sifatnya. Kayak gimana? Tonton aja videonya. Jangan lupa subscribe dulu. Babe Cabita, kita kenal Babe itu dulu stand-up komedian. Stand-up komedian. Terus main film juga. Main film. Kenapa lo tiba-tiba jadi bikin konten di Instagram, konten lo banyak yang aneh lagi? Iya, kan kita tahu ini kan era digital. Sekarang semua serba digital. Tapi bukan lebih ke karena era digitalnya. Tapi lebih ke? Nggak laku lagi. Tapi begitu lo masuk ke digital, ternyata malah rame? Ternyata malah rame. Nah itu untungnya. Tapi kebantu sama yang itu kemarin. Baru-baru bikin digital, nggak lama di repost 9 gig. Langsung naik tuh followernya banyak, habis itu diterusin. Oke. Karena dulu pas gue ngobrol sama lo, gue inget banget tuh pas kita lagi ngisi acara di Indosiar, lo sempat cerita ke gue, lo nanya kayak gini, Bang emang bener ya, kalau hidup di Jakarta tuh ya keluarga 40 juta sebulan itu udah cukup lah gitu. Lo nanya gitu kan ke gue kan? Karena patokan lo tuh kalau nggak salah 40 juta sebulan buat hidup di Jakarta kan patokan lo gitu. Tapi tiba-tiba, lo jadi, pengeluaran lo jadi 143 juta, 150 ribu per bulan. Kan gue nanya sama lo, Be, bikin konten yuk soal ngomongin pengeluaran hidup di Jakarta gitu. Terus lo mau, lo kasih pengeluarannya ke gue. Nah, di tangan gue udah ada rinciannya nih. Oke, karena lo ngirim ke gue kemarin. Ini semua angka real ya? Angka real. Enggak, enggak bohong kan? Enggak, enggak bohong. Yang pertama, telekomunikasi. Iya. 1 juta. Iya. Kayaknya nggak mungkin deh 1 juta. Nggak mungkinnya tuh kemahalan apa kemurahan. Nggak mungkin 1 juta, karena pasti lo kan pake handphone terus, kuota lo kan banyak. Itu paket. Oh, pake paket. 600 ribu itu udah paket kuota berapa, terus unlimited telpon. Oke, jadi 1 juta. Jadi, enggak sama istri itu. Oh, bareng istri. Bareng istri dikasih. Seberapa sering lo pake telpon? Udah jarang lah ya. Telpon sering, dang. Sering kalau ada job-job. Bukannya ke manager? Jadi kan di CP aku tuh ada 2 nomor. Ada nomor aku sama nomor dia. Jadi, jaga-jaga kalau dia misalnya lagi sibuk, aku yang ngangkat. Atau misalnya aku yang sibuk, dia yang ngangkat. Yang kedua, keperluan rumah sejuta juga? Keperluan rumah sejuta. Apa ini keperluan rumah nih? Itu kayak kita beli odol, beli sampo, gitu-gitulah. Beli, apa ya, beli pel. Lu bukannya nggak sampoan? Kucing, bang. Kalau aku memang nggak dikeramas. Sejuta itu? Sejuta. Kalau lo tau banget sejuta, lo ikut emang pas lagi belanja? Ikut. Kan dia biasa pake kartu kredit dulu tuh. Masuknya kan ke sini laporannya. Oke. Kita tau rata-rata sejuta bisa lebih, bisa kurang dikit misalnya. Termasuk ini buat makan anak dan lain-lain sejuta? Makan anak nggak. Anak nggak dikasih makan ya? Nggak, anak kan iya. Anak udah gabung di situ, bang. Makanan ada. Oh, ada lagi nanti? Pokoknya keperluan rumah tuh, maksudnya buat beres-beres dan lain-lain. Oke. Uang belanja 2,5 juta? Iya, itu uang belanja buat belanja makan. Itu baru beli ikan, beli sayur. Oke. Oh, itu beda lagi berarti dari keperluan rumah ya? Uang belanja bener-bener buat belanja, bawang, bawang, garam. Oke. Listrik 2 juta? Listrik 2 juta. Murah banget 2 juta listrik lo. Serius murah? Iya. Tapi rumahku kan kecil. Apa lo ngambil dari tetangga? Jangan, jangan menggiring opini, seolah-olah listrik lembak. Dari langsung dari ada. Ada dua kejadian tetangga kayak gitu. Lihat ada kabel tadi dari pager rumah lo, ke depan rumah, bukan? T2-nya gak bayar ada kejadian. Cuma jangan digiring opini. 2 juta itu udah standar. 2 juta standar ya? Iya lah. Dengan rumah segede ini? 2 juta emang segitu. 2 juta. Kadang-kadang rumah lo lagi renov. Lagi renov. Tapi terus lo ngontrak di sini? Iya. Itu dua-duanya 2 juta? Oh enggak. Rumah aku yang di sana itu 1 juta setengah. Yang di sini? 500 buat kantor. Oke. Which is ini kantor juga? Iya. Oke. Menurut gue murah sih ya? Murah ya? Pendidikan anak 1 juta? Iya. Pendidikan anak 1 juta itu apa? Ngapain? Datang ke rumah. Siapa? Nyanyi-nyanyi. Ada lah orang gak tau lah istri aku. Iya masalah orang ke rumah ngajarin anak lo gak tau namanya siapa? Gak tau. Siapa namanya? Aduh jadi kayak ini loh anak-anak bayi. Balita-balita tuh kan ada yang datang ke rumah. Yang datang balita? Enggak. Mbak-mbak gitu datang ke rumah. Aku juga menatikin. Aku bilang sama istri aku. Udah ini berhenti aja gak penting. Cuman datang nyanyi-nyanyi selamat ulang. Udah abis itu bubar. Oh ada ulang tahun. Enggak. Jadi dia belajar nyanyi. Kadang kebunku. Kadang. Di kebun? Kadang nyanyi-nyanyi bintang kecil. Malam-malam dong berarti ya? Datang. Enggak bang. Itu dia cuma nyanyi doang. Iya harus kontekstual dong kalau nyanyi kan. Nah itu dia gak kontekstual. Datang tiba-tiba nyanyi. Duh yuk menggambar. Habis itu sama anak jegel juga gabung. Oh anaknya jegel. Iya jadi bayarnya sekian. Seminggu sekali dia sekolah. Datang ke rumah. Kalau lo bisa kayak gitu kenapa enggak lo aja jadi guru dari rumah ke rumah? Aku ada ide. Rencana sama istri. Ini kita buka kayak gini laku kayaknya. Soalnya anak-anak sama aku serem sih tapi. Takut. Asuransi Rp 150 ribu. Murah banget. Baru berhenti aku asuransi. Ini kesehatan jiwa atau? Ini BPJS. Oh BPJS. Rp 80 ribu kali dua. BPJS. Gua bikin asuransi swasta. Berarti ini asuransinya Rp 150 ribu itu buat berdua ya. Anak lo belum berarti? Belum. Ini memang lagi mau cari asuransi memang. Selanjutnya makanan kucing. Makanan kucing itu. Rp 1,5 buset mahal banget ya. Rp 1,5 juta. Udah sama mandi itu biaya memandi. Jadi dia makan sambil mandi? Bukan. Ada orang spesialis mandi kucing. Dia datang ke rumah mandiin kucing. Datang tiap bulan. Iya Rp 500 ribu itu biayanya. Jadi Rp 1 juta makanan. Berarti makanan kucingnya Rp 1 juta. Iya. Lo suka sambil makan juga gak? Suka cobain gak? Enggak lah bang. Ngapain sih ngapain-ngapain? Jadi siapa tau lo sih. Kurang kerjaan. Kita masuk ke makanan ikan. Makanan ikan. Rp 2,5 juta. Rp 2,5 juta. Mahal banget. Ya emang segitu bang. Jadi apa dia? Nasi padang, sushi? Enggak. Apa? Pelet ikan. Tapi memang peletnya itu katanya dari Jepang. Karena lebih bagus perkembangannya. Oke. Lebih cepat gede gitu. Dan ternyata bener. Gue liat ikan lo gede-gede sih. Bener. Bensin dan itol Rp 3 juta. Iya. Bensin dan itol Rp 3 juta. Itu karena lo sering kemana-mana? Itungannya tuh kira-kira seminggu full tank habis. Oke. Full tanknya Rp 500 ribu. Oke. Berarti kalau 2 juta jadinya kan. Kalau sebulan. Terus etol. Sama mobil satu lagi yang istri. Kira-kira sejuta. Dama etol lah gitu. Oke. Jadi 3 juta lah ya? 3 juta. Sewa kantor 3,5 juta sebulan. Which is ini? Iya. Oke. Ini emang semua orang kantor di sini? Iya. Oke jadi tidur pun juga di sini? Tidur di sini semua. Sekalian tempat tinggal. Sekalian tempat tinggal juga. Ini kan gue ngasih listnya ke lo buat diisi kan? Iya. Kalau ada yang kurang lo tambahin kan? Gue bilang gitu. Terus ini kalau nulisnya satpam plus sampah 1 juta. Maksud lo apa? Satpam rumah lo tuh sampah atau gimana? Bukan. Bukan. Jangan menggiri. Ini banyak profesi satpam yang nonton lo. Enggak kenapa harus disatuin? Kan lo bisa pisahin satpam berapa? Karena memang begitu. Satpam. Satpam. Nah kalau abang kan. Oh abang gak tinggal di komplek ya? Emang kenapa? Kan kalau di komplek ada uang sampah sama satpam itu gabung. Pasti gak bisa dipisahkan. Oh makanya ini lo tambah? Iya. Jadi bulannya tuh sampah, satpam gitu. Memang. Lu menghina profesi. Bang. Itu menghina profesi. Jadi nanti dia lewat. Minta uang sampah sama satpam. Oke. Beda. Dibedakan gitu loh. Tapi sejuta lah semuanya. Sejuta. Karena masing-masing juga urunan ya? Bayar semua. Iya bayar. Wah ini yang paling gede nih. Gaji karyawan 70 juta. Iya. Itu karyawan buat Instagram, Youtube, dan kawan-kawan. Iya. Ada berapa karyawan lo? Karyawan, tar-editor 2. Kreatif 2. Kreatif 2. Manager 1. Manager 1. Terus, supir 2. Supir 2. Gila, gue supir aja 1. Apa? Asisten rumah tangga 2. Asisten rumah tangga 2. Dari berapa tuh? Jadi 9. 9. 9 orang 70 juta. Itu udah full tuh semua ya? Iya. Tapi yang bikin mahal kan karena ada yang gajinya bulanan, ada yang gajinya persen hasil dari pendapatan. Karena manager. Manager. Jadi gedenya disitu tuh. Oke. Jadi 3 persen jatuhnya. THR nanti ada lagi ya? THR ada. Mudah-mudahan ya. Kok mudah-mudahan? Ada lah, ada. Rumah 17 juta. Rumah. Nah rumah 17 juta ini apa? Ini cicilan kah? Cicilan. Kan rumah masih nicil. Belum beli cash. Oke. Enggak ada niat buat ngelunasin. Kan pendapatan lu udah gede sekarang. Rugi kalau aku lunasin. Oh karena ada ininya ya? Karena flat. Hitung-hitungannya ya? Karena aku panggil ngambil rumahnya tuh syariah juga. Notaris berarti kan? Notaris. Tetap flat. Jadi kita mau ngelunasin dipercepat atau diiniin tetap. Diitungnya sama. Tinggal berapa tahun lagi? 2024. Pas pemilu tuh aku udah lunas Merdeka. Pas pemilu. Jadi lo berharap ada yang ngelunasin ya capres-capres ini? Kalau mau masuk silahkan. Aku pasang harga tinggi. Buat lunasin rumah. Oke. Lo nyicil berapa tahun? 10? Enggak. 7 tahun. 7 tahun. Terus donatur. Donatur ini apa? Donasi maksudnya? Donasi ya. Donasi. Oke. Ini donasi. Lo nulisnya donatur soalnya. Donasi 6 juta. Donasi 6 juta. Jadi lo sering mendonasi setiap bulan 6 juta? 6 juta. Berarti lo kasih tau ke orang-orang dong kalau orang yang baik? Bukan. Sekarang lo kasih tau 6 juta, 6 juta. Abang kemarin kan wajib aku apa? Tulis aja be semuanya. Lo ada donatur enggak? Ada bulanan kan? Ini aku jujur. Iya oke. Donasi kemana biasanya? Ini donasi pendidikan. Jadi buat sekolah di Medan. Oke. Jadi lo punya satu yayasan sendiri gitu? Enggak. Itu yayasan orang. Enggak. Maksudnya ini yayasan khusus yang lo kasih? Iya. Ada? Oke. Kenapa yayasan itu? Karena aku tamat dari situ. Oh. Tamatnya dulu di situ. Guru-gurunya itu bener-bener gajinya itu dari murid yang dateng. Pendidikan ngaji sebenarnya. Jadi lo kasih ke situ. Internet sejuta. Internet sejuta. Termasuk buat kantor. Iya. 500-500. 500-500. Udah cukup tuh ya? Cukup, cukup. Oke. Terus yang terakhir ada pajak, hobi, istri, dan jajan. Kenapa digabungin jadi satu di angka 30 juta? Karena males aja nganti detailnya. Jadi itu udah. Karena itu kan itu yang paling naik turun. Oke. Apalagi istri kan di hari ini jajannya sekian. Besok jajannya sekian. Terus itu ada hobi kan. Hobi ini mobil lah ya? Offroad. Karena aku suka tiap minggu offroad tuh. Oh, lo suka tuh. Iya. Kalau offroad tuh biasa kan steam mobilnya juga lumayan. Oke. Pajak nih yang pajak per bulan kan? Pajak per bulan. Nanti pas Maret sisanya tinggal ditambah. Tinggal ditambah. Jadi aku masukin semua di situ. Hebat loh. Ini tahap pajak harus. Harus. Daripada gak pernah lapor SPT kan ya? Harus lapor SPT. Oke, salah satunya memang pajak yang dibayar per bulan ini orang juga banyak yang gak engeh tuh. Tahunya Maret aja bayar. Padahal tiap bulan juga harus setor. Iya, tiap bulan setor. Oke, jadi totalnya semua menjadi 143.150.000 rupiah. Menurut lo gede gak? Gede. Gede ya? Gede. Tapi aku gak sadar gitu. Karena dulu waktu aku kan pernah ngobrol sama abang kan. Waktu awal-awal pindah ke Jakarta tuh pengeluaran aku mungkin 20 jutaan. Sebulan. Sebulan. Oke. Terus lama-lama naik 40. Oke. Tapi 40 juta tuh kondisinya kan aku tinggal di apartemen sendirian. Iya. Setelah nikah langsung bengkak. Oke. Tapi itu berbanding sama dengan pendapatan. Jadi pendapatan aku makin gede, pengeluaran juga makin gede. Oke. Nah itu aku herannya kenapa. Ya karena ada karyawan tadi kali? Iya. Ada karyawan sih. Dulu kan gak ada karyawan. Cuma kan karyawan itu mendatangkan revenue juga kan? Bener. Mendatangkan uang juga. Iya, bener. Kalau pendapatan lo kisaran aja deh. Kisaran. Ini kan pengeluarannya 140 juta nih. Berarti kira-kira pendapatan lo berapa sebulan? Kalau ngomongin pendapatan, gak tentu bang. Oke rata-rata. Tapi yang jelas pasti di atas itu. Pasti. Pengeluaran itu. Di atas banget apa lo cuma tipis aja? Itu berapa tadi? 140 jutaan. Ya 141 lah. Berarti di bawah lah. Lebih-lebih sejuta. Enggak, maksud gue tuh dalam konteks berarti ada yang bisa lo sisihkan buat ditabung? Bisa. Oh bisa. Berarti gak semuanya. Berarti gak ada hutang yang gak perlu? Gak ada. Gak ada kan? Maksudnya gak gara-gara pengeluaran segini lo jadi berhutang buat nambahin lain-lain. Karena disini kan juga gak ada komponen hutang. Iya, hutang aku gak pernah ada. Oke. Gue nanya gitu karena gue pengen tau nih. Soalnya di yang lo kasih ke gue lo gak ada komponen investasi. Memang gak ada. Jadi nabung. Nabung doang sifatnya. Apa istilahnya tuh nabung? Kalau ada. Karena kan kalau gak salah. Dua bulan yang lalu lo mau ngobrol sama gue. Iya, bener. Soal investasi. Terus kita zoom call kan? Iya. Malem-malem tuh. Terus gue ngasih tau lo soal reksadana. Karena buat gue. Lo kan gak mau ribet kan orangnya pasti kan? Iya, betul. Lo kan kerjaannya kerja kan? Jadi gue makanya saranin reksadana aja, Be. Gitu. Daripada langsung saham individual. Dimana mungkin lo juga belum ngerti kan? Cara ngitungin dan lain-lain. Enggak ngerti. Karena kan gue bilang. Istilahnya kalau reksadana. Misalnya lo mau dana pensiun ya? Waktu itu kan? Kalau gak salah. Dana pensiun itu kan jangka panjang. Emang paling bagus instrumennya saham. Tapi kan lo gak paham saham. Enggak. Enggak tau cara ngitung, cara beli perusahaan. Ya udah dalam tanda kutip di jokiin aja. Pakai reksadana saham. Jadi ada entitas yang investasiin atas nama lo. Namanya major investasi. Manager investasi itu bisa dibeli produk-produknya di bibit. Kan gue saranin pake bibit. Udah bikin bibit? Udah. Nah istri lo kalau gak salah udah bikin? Yang lebih duluan bikin malah istri aku. Kan kemarin berdua tuh. Ngobrol sama abang. Istri aku langsung bikin tuh bibit. Oke coba lihat. Ini gak apa-apa gue lihat ya. Gak apa-apa. Yang di bibit ya. Karena lo katanya mau nanya-nanya juga kan? Ini yang di bibit ini. Inilah aku mulai. Tadinya sebelumnya aku hanya nabung. Jadi di alihkan ke sini semua nih. Oke. Ke bibit. Oke coba gue lihat. Lo udah tau cara pakenya belum? Udah. Oke jadi. Ini buat yang di rumah yang mungkin belum tau ya sekalian. Gue lihat punya babi. Lo naruh 66 juta? Iya. Oh banyak banget ya. Nah kalau di bibit itu kita bisa tentuin kan. Uangnya mau dipakai untuk tujuan apa. Nah kadang-kadang orang investasi itu main investasi aja tanpa tujuan. Jadi kayak mereka bingung gitu. Padahal yang pertama sebelum investasi kita tahu dulu tujuannya. Tujuan investasinya apa. Nah kalau ini babi di bibit mah langsung dikasih tahu nih. Oh ini babi buat dana pensiun. Oke. Dana pensiun. Gue cek dana pensiun isinya 6 juta. Komponennya dibagi tiga nih. Iya. Sama bibit. Ada di reksadana pasar uang. Which is isinya mungkin surat utang jangka super jangka pendek. Iya. Obligasi yang isinya itu surat utang dari negara maupun swasta. Dan saham. Yaitu kumpulan saham yang dipaketin dan dijual oleh manajer investasi. Jadi untuk saham dia ada sekian. Di trim syariah. Oh lo semuanya syariah berarti. Semuanya syariah. Semuanya syariah. Oke. Di obligasi sukuk juga. Pasar uang ada sukor invest syariah money market fund. Oke. Bibit nih alokasiin sesuai profi resiko lo. Kayaknya bebe itu. Kenapa? Lo mau nanya-nanya aja. Ini kenapa aku kan bikin tuh investasinya ada yang buat rumah. Ada yang buat pensiun. Semua itu resiko. Profi resikonya kok beda-beda. Itu bibit langsung yang ngapain. Seharusnya dari awal sih resikonya ditentuin. Kayaknya kalau antara 6 atau 7 itu kan berarti lo moderat. Artinya lo tuh profi resiko lo kalau lo ngeliat pasarnya turun itu agak kaget dikit. Agak gak enak dikit gitu. Tapi gak separah orang yang profi resikonya mungkin yang kurang dari moderat gitu. Kalau kayak gue profi resiko gue tinggi dalam artian gue gak apa-apa pasar turun. Kayak sekarang kan lagi turun nih. KSG lagi di 6 ribu. Gue tuh gak masalah. Gue diem aja gak keringet dingin. Gak kayak Ical. Oh Ical gitu. Langsung mau dijualnya semua. Iya Ical kayak bang. Bang turun 24 ribu bang. Bang ini gimana. Enggak ini nanti kalau sampe nol gimana bang gitu. Gue digituin. Terus gue udah bilang padil dulu juga kayak gitu. Dan padil diem aja biasa aja. Cuma karena saya profi resiko kan. Mungkin orang juga baru pertama kali jadi agak deg-degan. Nah kalau lo moderat kayaknya udah mulai cukup paham bahwa akan naik dan akan turun ya kan. Artinya adalah kalau moderat dia obligasinya agak banyak gitu. Kalau lo agresif obligasinya dikurangin. Masuknya semua ke saham gitu. Tapi gue lebih seneng gini. Makanya gue bilang ke bibit. Misalnya gue bikin tujuan baru yang lama banget apa 15 tahun lagi mau ngapain lo. Nikahan anak kali ya. Nikahan anak. Oh iya. Nah kalau dulu misalnya ini nikahan. Nikahan Bambino ya kan. Uang yang terkumpul berapa kira-kira anak lo. Se M lah. Se M. Ini kita harus ngitung feature value-nya. Tapi anggap aja lah se M lah ya. Kapan tujuannya tercapai? Bambino nikah itu 2045 ya. Kayak bulan lima lah. Iya. Iya syukur-syukur dia nikah biaya sendiri kan ini masuk ke teman aku. Kalau namanya perencanaan kan kita ngerencanain. Iya. Dipakai apa enggak kan nanti terserah. Nah ini ketika kita bikin tujuan baru. Dulu itu bibit itu selalu dikasih rekomendasi robo. Gitu loh. Rekomendasi portfolio agresifnya bukan? Iya apa aja gitu. Jadi sama dia di pecah-pecah gini. Pasar uang berapa, obligasi berapa, saham berapa. Ya enggak apa-apa lah kalau buat pemula ya. Yang ngerasa bahwa oh gue agresif 10. Jadi bibit mencah sendiri. Oh gue enggak agresif. Gue orangnya konservatif nih. Suka dek-dekan 3. Enggak apa-apa lah ya. Tapi kalau buat gue yang udah biasa banget beli reksadana. Tiap kali bikin tujuan baru ketemunya kayak gini. Jadi kayak gue enggak mau di pecah-pecah. Gue mau milih sendiri. Nah dulu itu bisa kita agak ribet caranya. Keluar dulu apa beli satu nanti masukin reksadana. Nah gue protes ke bibitnya langsung. Ke direkturnya. Protes karena menurut abang kalau bikin baru begini. Akhirnya? Akhirnya dikabulin request gue. Wih, gokil. Dan akhirnya sekarang di bawah ada. Pilih reksadana sendiri. Celuk. Kita bisa bikin reksadana sendiri. Jadi ini bisa buat yang pemula atau yang udah ngerti kayak abang pengen pilih sendiri bisa? Lanjut. Tadi buat nikahan anak lu ya. Satu M ya. Lanjut. Mulai investasi sekarang. Pilih produk. Kita mau yang saham kan? Iya. Nah pilih saham yang mana nih. Misalnya. Misalnya aja ya. Ini kita enggak di... Ini susunan paling atas nomor kedua, nomor ketiga itu berpengaruh sama yang paling... Yang atas itu yang paling tinggi ininya ya? Kalau untuk itu gue enggak tahu ya untuk urutannya. Cuma satu-satu aja kalau mau gue jelasin ya. Oke. One year return tuh artinya return dalam setahun. Expense ratio adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengelola uang ini. Total AUM itu adalah total aset under management. Jadi berapa uang masyarakat yang dikumpulkan di dalam produk reksadana ini. Nah bandinginnya antara itu. Antara return, expense ratio, sama AUM. Banding-bandingin aja lo mau yang mana? Mau yang AUMnya gede, tapi returnnya gede, cuman expense ratio mahal, atau yang enggak gitu. Mix and match terus ralo aja gitu. Kita anggap aja pilih asal ya, pilih ini ya. Oke. Itu tinggal masukin minimal pembelian 10 ribu perak. Oke. Karena gue lagi baik nih ketemu lo. Gue kasih 10 juta buat lo. Wihihi. Sedep, sedep, sedep. 10 juta ya? Yang dana pendidikan juga bang? Enggak dong, ini aja. Oh iya, iya. Jadi nikahan anak lo gue gak usah kasih amplop. Oh ini aja di, ini dipendem aja sampai 15 tahun ke depan ya? Oke siap. Iya. Boleh, boleh. Ini dipendem. Oke ya, gue beliin ya. Iya. Saya menyetujui. Waduh. Bayar sekarang. Virtual account BCA. Bayar. Oke, niput. Bayarin. Oke, udah dibayarin tadi ya. Kita lihat di sini. Nikahan Bambino. 10 juta. Wihihi. Jadi nanti di nikahan anak aku, di layarnya, kita video ini kita putar lagi. Ya kan? Kita lihat jadinya berapa. Kita lihatannya berapa jadinya. Kalau 15 tahun, reksadana saham, mungkin returnnya kira-kira 10 sampai 12 persen, ini bisa gede banget sih. Bisa gede ya. Karena tahun depan aja jadi 1,1 tahun depannya jadi 12,1, menggulung terus kan. Main-main, 15 tahun. Compound interest namanya, compound return. Nah, enaknya di bibit nih ya di sini, lihat, terlihat jelas ya. Jadi ini begitu masuk duitnya, 10 juta. Ini belum masuk ke produknya. Nah, uang lo tuh nanti akan masuk dalam 2 hari kerja. Oh, itu makanya kemarin duit akunnya belum masuk karena baru kemarin. Iya. Nah, ini makanya tulisannya 0, 0 persen. Tapi nanti akan ada gitu ya. Jumlah yang dicapai harus berapa? 10 juta dari 1 M. Iya. 1 persen. Tapi karena tiap bulan, tiap tahun juga naik sendiri. Jadi akan persennya pasti juga makin cepat. Aset alokasi kamu ya saham, investasi 10 juta full semuanya di saham. Full. Tuh, beda sama tadi robo. Robo itu misalnya dana pensiun, nah ini robo nih. Dia ngaturin sendiri. Enaknya robo itu, ini cocok banget buat pemula. Kenapa? Karena dia udah pecah sendiri sesuai profil resiko, tinggal top up, ke tiga-tiganya masuk. Ketiga-tiganya masuk. Jadi kayak tadi 10 juta, dipecah semuanya pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, banyak yang orang bilang, ini duitnya di mana gitu. Iya, ini duitnya di mana. Bukan di bibit, duitnya di bank kustodian namanya. Jadi semua uang kita disimpan di dalam sebuah bank, bank kustodian. Nah, kita bisa cek di sini ya. Oh, ini bukan di bibit berarti? Bukan, bibit tuh gak megang uang apapun dari kita. Oh, bank kustodian ini bank... Ada, bank-bank gitu. Kusto panggilannya. Namanya kusto. Misalnya lo punya ini, trim syariah saham. Iya. Duitnya di mana? Duitnya di Deutsche Bank. Deutsche Bank tuh dari Jerman, kalau ngomong-ngomong. Oke. Jadi di situ. Bukan di bibit. Nah, serunya bibit tuh kayak gitu. Kayak buat gue kebantu banget dengan adanya bisa bikin porto sendiri. Portofolio sendiri. Dan gue gak ngebayangin ternyata di iain sama bibit. Jadi kayak gue ngerasa spesial banget gitu loh. Kayak didengerin. Ternyata... Masukkan orang-orang. Gak cuman dari gue doang. Jadi perubahan-perubahan di bibit ini juga didengerin dari perubahan-perubahan customer lain gitu. Kayak misalnya mungkin ada yang ngasih saran ke customer servicenya dan lain-lainnya gitu. Nah, ini ada satu lagi nih. Kalau lo orangnya males, terus suka lupaan, ada juga fitur nabung rutin. Nah, ini namanya bibit auto debit dengan go pay, auto pay, cocok buat demit. Kayak lo. Kok deng? Kan biar berima. Nah, lo bayaran tuh terserah. Mau tiap minggu, tiap bulan, tiap hari. Terserah lo. Jadi otomatis nanti akan bisa dibayarin. Dan semuanya aman karena harus sesuai dengan kita di awal dan di verifikasi terlebih dahulu. Sama ini aman banget ya. Keamanannya berlapis. Jadi bisa pake fingerprint atau face ID buat login. Jadi cuman lo doang ya. Jadi buat kamu doang yang di rumah yang mau buka juga. Cuman kalian doang yang bisa buka akun bibit kamu. Kayak selain face ID tadi, ada fitur trusted device. Jadi sistem bibit tidak akan kasih device yang gak dikenali untuk masuk ke akun bibit kamu. Jadi kalau amit-amit gak sengaja kasih kode OTP kamu sekalipun. Hackernya pun belum tentu bisa masuk. Karena device yang dia pake gak dikenali oleh sistem bibit. Oke. Canggih makanya. Oke. Aman. Terus uang hanya bisa dicairkan ke rekening atas nama kamu. Uang investasi kamu cuman bisa dicairin ke rekening atas nama kamu sendiri. Jadi andai kata ini ada yang dapet lah ya. Semua informasi dan lain-lainnya. Si orang yang nipu ini gak bisa cairin duit kamu ke rekening atas nama dia. Iya. Harus rekening aku ya. Nah bibit cocok buat pemula yang mau investasi. Buat kalian yang masih ragu atau yang mau nanya-nanya bisa langsung chat customer support di aplikasi bibit. Yang sekarang siap membantu 24 jam dalam 7 hari seminggu. Jadi pertanyaan tadi kan lo kan udah siap-siap mau mati nih. Lo bisa gini tanya di customer servicenya. Lo bisa bilang. Nah ini customer servicenya bibit. Oke. Customer support ya. Cek. Bisa nanya tomat sekilo berapa. Itu rame itu di situ dalam itu. Atau kita berdua aja. Enggak kita berdua dong. Nah ini lo tinggal pilih mau bagian mana segala macem. Kapan bisa melayu investasi. Oke. Lo tinggal pilih. Tomat sekilo berapa tadi gue tanya. Bisa. Gara-gara abang aku di blok. Di situ. Enggak ya bercanda. Se humble itu ya orangnya di situ ya. Enggak ya bercanda lagi sama artis. Jangan. Hiraukan aja. Oke itu aja dari kita ya. Jadi luar biasa nih pengeluarannya Mbak Beca Bita nih. Hebat nih. Sampai lupa buat investasi. Nabung, nabung. Nabung ada. Nabung ada investasi belum. Tapi akhirnya kan udah diajarin lagi kan. Oke. Mulai sekarang investasi. Oke. Siap. Jadi terima kasih semua yang udah nonton. Kalau ada yang mau download bibit juga. Biar kayak kita berdua. Bisa cek di deskripsi. Itu ada link downloadnya. Langsung aja install. Dan cobain sendiri. Nah menurut gue cobain aja dulu. Kalau misalnya ada yang masih penasaran. Dengan uang kecil aja. Karena 10 ribu juga bisa tadi. Bisa. Ya kan 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Nanti kalau udah pede banget. Udah yakin. Udah tau. Udah ngerti reksadana itu apa. Baru bisa pelan-pelan uangnya nambah. Karena uang kita itu adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai juga tiba-tiba kita taruh banyak. Tapi kita gak tau barang apa yang kita beli. Kalau ada yang mau tau reksadana secara komplit itu apa. Gue pun juga udah bikin videonya. Lengkap sama Mbalik Winahananto. Bisa kalian search juga. Di situ penjelasannya lengkap. Selengkap-lengkapnya. Terutama buat pemula. Jadi terima kasih sekali lagi ya. Dadah.